saya ngasih tau ke dia ya, jadi ketika dia nanya dia salah satu yang ingin email ke saya untuk nanya mas saya mau ke usaka gimana caranya ngomong sama kan waduh mau ke usaka gimana caranya ngomong sama ya saya kasih tau aja mas nanti datang ke sini, karena saya udah banyak yang buat email kasih ini saya kasih kontaknya orang ppi usaka jadi intinya dia selamat sampai usaka dan sekarang udah jadi dokter ya mas, udah jadi salah terakhir juga gitu ya jadi bagi dia pintu masuk ke jepang tuh saya nah pas ketemu itu ini mas wadeng yang ngelamatkan saya nih wah saya bilang, aduh segitunya ya itu selalu cerita cerita yang bagi saya itu semenit dua menit gak lewat tapi bagi itu, bagi dia live gitu selamat sampai usaka dia ketemu konfesornya, dia selamat, tenang karena berupa cerita-berupa cerita dia memang dari keluarga yang di daerah gitu, jadi saya pernah naik, satunya baru pertama kali nah itu tuh hal-hal yang kita gak pernah bayar yang gak pernah dibantung dimana ya ada lagi cerita yang lain ketika dulu ngurus ppi oh ini ngurus ppi juga saya, teman-teman dulu ceritanya ada milis ppi jepang milis ppi jepang dulu berantakan jadi orang berantem disana, aduh politik bahas agama, bahas agama disitu ketika saya jadi yang mahasiswa gak bisa ngomong karena senpai tachi yang ngomong disitu diri khusus ateis wah panjang gitu ya sampai nangi dengan Rasulullah wah kita juga mau ini tapi itu lebih keras lagi karena dia filosofer gitu kan susah kita berantem ke dia akhirnya gimana pas saya naik sama temen-temen kita bikin polisi selain yang gak ada hubungan sama galaxy kita filter semua apa yang terjadi? email aja emang gak ada selain email itu jadi sekali-sekali ini cuma minta minta jurnal dong nah, saya pikir itu selesai disitu rumahnya gak jadi semua senpai tachi yang merasa tertendam keluar dan sempat komplain ke saya juga pribadi kamu apa-apa anak ini baru bikin itu itu saya yang bikin gini-gini gitu kan itu silaturahmi kamu yang memutusin gini-gini ternyata gak? dari sana muncullah kaji jepang jadi itu akibat itu para senpai-senpai yang berpikiran positif ngumpulin itu bikin kaji jepang kaji-kaji kaji itu besar keluarga, alumni, alumni jepang, indonesia itu besar di indonesia menyaiki persada tau, persada tau persada malah gak lebih hangat dibanding yang ini karena persada ini udah sangat tua-tua ya karena dia kan yang bikin para penerima beku pasang-pasang perang itu jadi ini gak menggumi yang menggumi justru kaji jadi kaji ini yang menyebabkan dari kaji muncul balang lagi salah satunya jepang ada jepang, indonesia, kaizen center kerjanya apa? kerjanya adalah bikin kerjasama industri sama para kain susu yang belum pulang jadi gara-gara mutusin itu ujungnya bisa kemana-mana sampai sekarang mau bikin inkubasi bisnis gara-gara kaji-kaji bikin sum-sum baru gini, dan kalau saya itu lakini nih orang yang bikin nih dulu nih bikin kita tenang-tenang nih tau-tau aja, karena saya juga bagiin dari mereka sekarang jadi jadi intinya itu ketika kita action kadang-kadang kita harus ini chance ketika kalau bintang tadi bilang saya sebagai seorang ayah atau suami melakukan sesuatu untuk keluarga karena dia istri saya juga begitu aku serah bukan karena rindu Allah dapetnya disini ya bisa mau begitu mau gak ya kita harus jahit memang rindu Allah disitu kalau rindu Allah begitu yang tadinya kita bisa kita gak bisa kontrol dia yang kontrol kalau istri jenisnya anak yang sehat atau bagaimana gitu kan jadi ketika tujuan yang kita balikin dari itu actionnya jadi meaningful itu saya banyak yang dulunya gak engeh gitu sekarang jadi kok ini dulu ujungnya disini ya gitu ujungnya disitu ya gitu itu amazing terus apa tadi komen dari nasionalisme nasionalisme ini mau diskusinya panik panik iya intinya bang di islam itu bukan islam kita kalau ngomongin nasionalisme masih ujung-ujungnya kan ikatan bener ya jadi kan kita tuh apa namanya fitrahnya manusia itu membuatkan ikatan jadi ini namanya warna yang besar muslim jadi karena kita kan ada lagi ikatan 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 bikin main futsal bikin main futsal bikin bento bikin bento berarti ada dokter bikin persatuan mechanical engineer gitu kan emang fitrahnya begitu nah ikatan-ikatan ini salah satunya bikin nasionalisme itu nah cuma sama para kapitalis di luar yang punya kepentingan sama minyak-minyak yang ada di apa apa namanya kekayaan bumi ini kepentingan nah dia dia membuat ikatan nasionalisme ini jadi seperti apa namanya sakla padahal itu tidak jauh seperti ikatan itu aja ikatan orang-orang yuk kita gabung gitu kan nah yang jadi masalah adalah ketika kita ketika kita menansis menasionalis ini gitu padahal yang bikin Indonesia yang memperjuang Indonesia juga bukan karena ada Indonesia kan kan Indonesia dibikin setelah orang-orang baru pergi baru dah yuk namanya dibikin Nusantara apa Indonesia nih tapi lu kan tapi karena Indonesia dipublikasikan sama penjajah Belanda dulu yang membuat nama Indonesia penjajah Belanda di paper dia pertama kali gitu tuh baca ya ada paper yang menjelaskan bagaimana ceritanya nama Indonesia keluar eh Indonesia Indonesia Indo India nya ah gitu-gitu pernah baca ya kayak gitu ya jadi luar apa namanya kalau kita melihat dari kacamata Islam ikatan nasionalisme yang ikatan seperti ikatan profesional lagi sama-sama dulu nah sekarang ikatan apa yang paling pentadir ya ikatan ideologi ikatan ideologi ikatan ideologi apa yang paling kuat yang paling bisa kita kelip itu ikatan ideologi nah ada tiga sih oh ini banyak-banyak nah ini intinya salah satu yang paling kuat yang paling yang paling kita imati yang bisa membawa kita selamat dunia ya kan adalah ideologi Islam ideologi yang lain apa? ideologi komunisme ya kan ada lagi ideologi apa? kapitalisme dia bikin jadi liberal apa juga komunisnya jadi Cina gitu ya selanjutnya ada lagi ada lagi nah ada lagi cuma jadi lain lagi dunia nah ideologi Islam adalah ideologi yang menjamin yang kita yakin yang kita yakin imani bisa menjamin kesuksesan dunia sama akhirnya gitu terus kalau ideologi Pancasila gimana? ideologi Pancasila gak bisa kita bilang ideologi jadinya gitu lah karena dia gak gak cukup lengkap sebagai ideologi untuk bisa membangkitkan orang gitu karena syarat ideologi itu kalau kita berideologi dibangkit komunis itu terlalu komunis sekarang karena dia emang yang penting kalau ada ideologi dia pegang buat dia terakkan ini dengan sepenuh hati buat bangkit kita mau kayak Jepang gak hidup ideologinya mas dia pake ideologi Islam kalau mau kayak Jepang sampai kesana mamanya wah Indonesia tertinggal ya sama Jepang yuk kita kejar ketinggalan nah ini sekarang pake pake kereta yang mana nih kalau pake kereta Islam itu yakin lah itu kenapa karena semua alat terkuas kebutuhan manusia dihalalkan disini sebentar kalau kita pake ideologi Islam gak bisa semuanya gitu ya jadi itu itu omongannya kalau tadi saya ingat nasionalisme jadi ideologi yang apa nah sayangnya nasionalisme itu jadi ideologi soalnya jadi ideologi terima kasih mas wajib mas wajib mas wajib eh kan gak harus di gitu kalau saya mau maaf dia dia yang terpengar yang kenalan saya ada di sini aku sederangan banget sama Midori Dulu ya, dulu ramai banget sampai kita bikin Midori Camping Masih ya kalau gitu-gitu suruh ya bapaknya, jadi berbagai macam apa namanya, sekolah-sekolah Mas Topan salah satunya ya masih, masih ketemu ya Mas Topan kan Jadi kangen banget, jadi masih di jam 9 sih selesai tadi, akhirin dulu deh, udah lama, kangen banget ikutan diri lagi Gembut siap mingguhnya mau Pak gantinya ke depan Tapi di susu kakek Gimana kan baru datang, masuk langsung ke depan Sudah ya, sudah ya Sudah, terima kasih Nanti kita jadwalkan juga Pastilah Cuma ini pak, info saja bahwa sekarang Midori, karena warganya ada banyak di susu kakek sama Juga banyak disini, jadi Sama banyak Kadang kami pindah-pindah Sudah Oke, terima kasih untuk malam ini Saya kira cukup ya, menarik sebenernya bahasanya Bahasanya kalau kita lanjutkan bisa sampai subuh ini Aku izin Wajik aja Enggak ya Dan selamat datang lagi kepada Ada Saya manggilnya apa ini Bapak Ustadz atau Brother Atau Sensei 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 Tadi Sensei Aziz ada ini ya Ada Ada partnernya nanti pasangnya Ada tandem Ya ada tandemnya lah Biasanya beliau hari ini Berhalangan Harusnya yang ngisi Info saja yang ngisi Harusnya hari ini pak Sensei Aziz Tapi karena beliau Menemani menteri seharian katanya Dan beberapa pekan kedepan beliau juga Katanya Sibu Sibu Itali ya Beliau minta Tolong di Diatur saya Dipindah dulu Ganti dulu Gitu Kami datang pada Sensei Farid Aneh Sensei Bener Sensei Enggak maksud saya Aneh antara Sensei Farid Atau Sensei Ibung Saya Baru perkenalkan Apa sih Wah Itu Kodilaturnya nih Enggak maksud saya Itu Alap case Ya Ini mau penutupan sekali Selamat datang Terima kasih atas gadirannya Insya Allah Pekan depan Di Susu Kake Kemudian Amin Sekali-kali yang sini Diramaikan ya Yang dari sini Dipanggil semuanya Koordinatornya Bro Lukman Stad Lukman Ini dari Susu Kake Ini dua Dua Saya Hidupin Oh Ya Kebanyakan Saya Tengok Sudah Enggak Sudah 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 Begitu ya Mari kita Akhiri malam hari ini Alhamdulillah Semoga mendapatkan barokah dari Allah SWT Alhamdulillah Selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi Nah mulai dulu saya menambah lagi sedikit lagi Jadi kan kosong banget ya Dari dulu emang kudungi dolar ya Jadi gini sehingga Kemarin udah bincang-bincang ya? Iya sebenarnya dari bulan yang lalu kali ya